Jika kamu ingin memecahkan suatu misteri, para detektif super ini akan melakukannya. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 detektif terbaik dalam anime. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada karakter-karakter anime yang menyelidiki dan memecahkan misteri atau kejahatan. Mereka tidak harus menjadi seorang polisi, tetapi mereka harus memiliki sifat-sifat dasar dari seorang detektif. Jadi, detektif non-tradisional seperti Yusuke Urameshi dari Yu Yu Hakusou atau Motoko Kusanagi dari seri Ghost in the Shell tidak akan masuk dalam daftar. Dan seperti biasa, mungkin akan ada spoiler di depan. Nomor 10, Hotaro Oreki, Hyoka. Si penyidik muda yang pertama dalam daftar ini tidak suka melakukan sesuatu yang dia anggap membuang-buang energi. Ketika memasuki SMA, dia bergabung dengan klub klasik karena paksaan dari saudara perempuannya. Jadi, itu tidak bisa ditolak. Meski dia ingin menghindari tugasnya dalam klub, dia menjadi terlibat dalam serangkaian misteri yang tidak hanya mencakup sejarah panjang dari klub tersebut. Tetapi juga, kehidupan pribadinya. Meskipun sifatnya yang lalai, ternyata dia cukup pandai ketika berbicara tentang misteri yang berbeda. Dan, dia pun membuktikan kalau beberapa orang memang terlahir berbakat. Nomor 9, Akise Aru, Future Diary Dewa Deus sudah sekarat. Dan untuk menentukan penerusnya, dia memilih 10 orang untuk berpartisipasi dalam sebuah permainan kematian. Para peserta yang terpilih ditakdirkan untuk membunuh satu sama lain menggunakan diari supranatural yang memiliki banyak kemampuan. Akise Aru terlibat dalam pertarungan tidak hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang permainannya. Tetapi, untuk mencegah Yuki Teru mati di tangan Yuno. Memiliki kecerdasan yang tinggi, Akise berhasil mengetahui niat sebenarnya dari Yuno. Juga, mengapa dia diciptakan oleh Deus sebagai pengawas game diari. Nomor 8, Kyoko Kirigiri Danganronpa The Animation Ketika sekelompok siswa di penjara dalam Hope Speak Academy, si beruang aneh Monokuma mengatakan kepada mereka kalau satu-satunya cara untuk kabur adalah dengan membunuh orang lain dan tidak tertangkap. Setiap seorang murid terbunuh, Kyoko Kirigiri bertindak sebagai penyidik utama bersama Naegi untuk memecahkan kasus pembunuhan. Tenang dan berpikiran jernih, Kirigiri adalah satu-satunya siswa yang bisa menyelidiki secara objektif, menuntun mereka semua untuk bisa menentukan pelaku sebenarnya. Yah, gelar Ultima Detective itu tidak mungkin dia dapat tanpa alasan, bukan? Nomor 7, Real Mayor Ergo Proxy Manusia dan android yang dikenal dengan sebutan Autorifs hidup berdampingan. Namun tidak lama kemudian, rentetan kejadian pembunuhan yang mengerikan dilakukan oleh Autorifs yang menjadi sadar sebagai hasil dari virus Kogito. Sekarang, semua tergantung pada Real Mayor dari Citizen Intelligence Bureau untuk menemukan penyebab dari pembunuhan tersebut. Real juga merupakan cucu dari region kota tersebut, yang pengaruhnya dia gunakan untuk memberikan rasa hormat. Dengan pakaian gelap, eyeshadow biru gelap, dan kepribadian seriusnya, dia adalah seorang detektif yang tidak suka basa-basi. Nomor 6, Shinjiro Yuki Pada zaman Tokyo setelah peperangan, Shinjiro memecahkan berbagai misteri bersama partner iblisnya yang bisa berubah bentuk, hingga meskipun sabar, Shinjiro tampak kasar dan mudah kesal. Namun, kemampuan analisis dan detektifnya adalah yang terbaik. Tapi, kemampuan sejatinya keluar ketika partnernya Inga bisa menanyakan satu pertanyaan kepada seseorang, di mana mereka dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Sebagai balasan dari persekutuan ini, dia harus memberikan pasokan jiwa manusia kepada partner iblisnya. yang digunakan sebagai insentif tambahan untuk penyelesaian kasusnya. Satu hal yang pasti, mereka adalah duo detektif yang berbahaya. Nomor 5 Inspektor Lange adalah seorang detektif tua yang ditugaskan untuk melacak pembunuhan dari beberapa dokter. Dia percaya kalau si protagonis utama, Dr. Tenma adalah tersangka utamanya, dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengungkap kebenaran. Lange memiliki ingatan yang luar biasa. Dia mengingat suatu hal dengan mengetik keingatannya. Saking berdedikasi terhadap pekerjaannya, dia sampai mengasingkan keluarganya sendiri. Bahkan setelah dibebas tugaskan, dia tetap melanjutkan penyidikan terhadap siapa yang melakukan pembunuhan, dan masa lalu mereka yang misterius yang mengubah mereka menjadi monster yang terkenal. Nomor 4 Juzo Suzuya Tokyo Go Pria muda ini adalah seorang detektif untuk Komisi Counter Goal, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk memberantas monster yang dikenal dengan nama Goal. Penampilan dari Juzo dan watak psikotiknya adalah hasil dari masa kecil yang tragis, di mana dia diculik dan dipaksa untuk membunuh untuk menghibur para Goal. Hal itu membuatnya mengembangkan sikap seperti anak-anak tanpa bisa merasakan empati dengan orang lain. Namun ketika Shinohara partnernya terluka parah, dia belajar untuk peduli terhadap rekannya. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk para Goal. Nomor 3 Shinya Kogami Psycho Pass Dalam seri ini, kejahatan dicek menggunakan sistem sibil yang akan memindai kemungkinan dari seseorang melakukan tindakan kejahatan. Shinya Kogami ditugaskan untuk memburu orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan menggunakan dominatornya yang didesain untuk menghukum mereka yang telah melewati koefisien kejahatan. Kogami sendiri telah melewati limit itu berkat kasus sebelumnya. Namun berkat Akane, dia bisa menurunkannya lagi. Masa lalunya yang tragis mendorongnya untuk memecahkan kasus, bahkan yang mematikan sekalipun. Nomor 2 Conan Edogawa Detektif Conan Selalu hanya ada satu kebenaran. Ini adalah moto dari Shinichi Kudo, si anak SMA detektif yang terkenal. Suatu hari, ketika dia berada di taman hiburan bersama temannya Ran Mori, Shinichi menyelidiki dua pria misterius di mana dia disergap dan diberikan sebuah racun yang mengubahnya menjadi anak-anak. Kemudian, dia mengambil nama Conan dan tinggal bersama Ran dan ayahnya. Menggunakan ayah Ran sebagai kambing hitam, Conan memecahkan kasus kejahatan hanya dengan kecerdasan dan gadget mewah yang dibuat oleh seorang ilmuwan, Dr. Agasa. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Terima kasih telah menonton! Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, L. Death Note. Ketika berbicara tentang kemampuan deduksi, detektif muda ini membuat semua entry yang kita sebutkan sebelumnya merasa malu. Sebelum kita menyebutkan, saya akan beritahu Anda dengan kemampuan saya di kejahatan Kira. Setelah para kriminal di seluruh dunia mulai mati karena serangan jantung, L mulai turun tangan dan dengan cepat bisa menentukan beberapa orang yang menjadi tersangka. Termasuk Light Yagami. Meskipun bertarung melawan kekuatan supranatural, L masih bisa berpikiran tenang. Tidak pernah sekalipun dia menghilangkan kecurigaannya terhadap Light. Meskipun pada akhirnya Kira berhasil membunuh L menggunakan Death Note, deduksi dari L membuat penerusnya Nier berhasil mengalahkan Light. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!